Jadwal tinju dunia, tarung rematch antara Oleksandr Usyk vs Antoni Yoshua, sudah disepakati, pada tanggal 20 Agustus tahun 2022. Pertarungan tinju dunia, antara Antoni Yoshua dan Oleksandr Usyk, akan digelar di Jeddah, Arab Saudi. Sebenarnya, pertarungan ini sudah pernah digelar. Namun, saat itu Yoshua kalah, dan kehilangan sabuk, WBA, IBF dan WBO-nya, dari petinju Ukraina tersebut. Promotor ternama Eddie Heron, yakin Antoni Yoshua sudah memiliki strategi, dalam mengalahkan juara kelas berat, versi WBA, WBO, IBF, dan IBO, Oleksandr Usyk. Antoni Yoshua, akan melakoni pertandingan melawan pemilik 4 gelar juara, Oleksandr Usyk, di Arab Saudi pada tanggal 20 Agustus nanti. Pertandingan ini, merupakan laga rematch, dengan Antoni Yoshua menelan kekalahan, dari Oleksandr Usyk pada tahun lalu. Kekalahan itu, membuat Yoshua juga kehilangan keempat gelar miliknya, dan bertekad merebutnya kembali, di laga ulang. Persiapan pun terus dilakukan, dengan salah satunya, Yoshua mengubah pelatih, yang sebelumnya diisi oleh, Robert McCracken. Petinju asal Inggris ini, sudah beberapa kali mengganti pelatih, dan saat ini, telah mendapatkan guru yang lebih cocok, yakni Robert Garcia. Dengan adanya Garcia, sebagai pelatih baru, Heron yakin, Yoshua akan memiliki rencana yang matang, saat bentrok, dengan Usyk nanti. Saya pikir yakin, tentang game plan, kata Heron, kepada The Independent, dikutip dari BoxingSene.com. Pasalnya, jika Yoshua berhasil mengalahkan Usyk, maka laga besar melawan juara kelas berat, WBC, Tyson Fury kemungkinan akan datang. Jika Anda kalah, Anda kalah dari peringkat 1, pound for pound, dan kemudian Anda bangkit, dan bertarung lagi. Tapi jelas Anda ingin menang, dan jika dia menang, saya yakin pertarungan Tyson Fury akan terjadi, jika tidak, dia akan kembali, menjadi penantang lagi, kata Heron. Semoga berita tinju ini bermanfaat, dan jangan lupa dukung terus channel ini, dengan cara like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.